Sahabat Alam pernah melakukan pendakian Tiktok? Berangkat pagi, pulang, siang, atau sore pada saat hari itu juga. Bagaimana caranya? Agar pendakian Tiktok, sahabat alam, aman dengan ending, menyenangkan, harus tahu tip dan triknya. Sahabat Alam, kembali bersama saya, Rudi Agusman, di Kep Channel. Berikut akan saya sampaikan sebuah materi tip dan trik melakukan pendakian Tiktok. Sebenarnya pendakian Tiktok kurang lebih hampir sama dengan hacking. Hanya saja, seperti sahabat alam sudah ketahui di materi sebelumnya, perbedaan hacking dan tracking, ada materi videonya. Dan di sini, saya akan sampaikan tip dan trik melakukan pendakian Tiktok. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian Tiktok. Apa itu pendakian Tiktok? Apa itu Tiktok? Mau tahu apa itu pendakian Tiktok? Pendakian Tiktok merupakan pendakian yang dilakukan dalam waktu sekali jalan, atau istilahnya pulang hari, berangkat pagi, pulang lagi hari itu juga siang atau sorenya. Berangkat dari base camp menuju puncak atau pos tujuan, lalu kembali lagi tanpa bermalam atau tanpa melakukan camping. Atau Tiktok dalam pendakian sering diartikan sebagai kegiatan mendaki pergi pulang dalam satu hari perjalanan, trek sampai puncak. Atau Tiktok dalam pendakian sering diartikan sebagai kegiatan mendaki pergi pulang dalam satu hari perjalanan, trek sampai puncak. Dan Tiktok pulang kembali ke base camp. Terkadang, Tiktok juga sering disebut sebagai pendakian ultralik. Saya harapkan sahabat alam mengerti apa pengertian Tiktok. Selanjutnya, untuk pendaki yang melakukan pendakian Tiktok, biasa disebut Tiktoker. Beda, kalau dia melakukan pendakian langsung camping, pendaki gunung sampai puncak, dan camping semalam atau dua malam, biasanya disebut Krekker. Tiktok pelaku orangnya adalah Tiktoker. Tiktoker ini membawa peralatan standar pendakian, ringan, lengkap, sehingga memungkinkan untuk bergerak lebih cepat. Namun tetap mengutamakan faktor keselamatan diri dan rekan pendakian. Pendakian Tiktok ini hanya dilakukan di gunung-gunung yang memiliki rentang waktu tidak begitu panjang. Misalnya, Gunung Prau, Gunung Andong, Gunung Papandayan, dan Gunung Merapi. Para pendaki gunung yang melakukan ini biasanya untuk beberapa keperluan, seperti survei jalur, ataupun hanya sekedar olahraga. Namun banyak juga yang melakukannya semata hanya untuk mendaki gunung. Dan terkadang, pendakian Tiktok juga, bila peratannya lebih ultralik, lebih standar, bisa diasumsikan seperti trail running. Bila sahabat pahami bahwa pendakian Tiktok itu hampir mirip dengan ultralik, membawa barang-barang ringan, dan standar, tentunya perlengkapan Tiktok pun biasanya jumlah peralatannya lebih sedikit, bahkan sangat sedikit. Dari segi barang bawaan, pendaki tipe ini hanya membawa peralatan dalam jumlah sedikit, dan diutamakan bahan makanan pokok yang bisa menambah stamina selama melaksanakan pendakian Tiktok. Perlengkapan itu seputar makanan, minuman, camilan, dan obat-obatan secukupnya. Dan tidak perlu membawa keril, ataupun kemila pendakian Tiktok dilakukan secara bersama dengan jumlah orang yang banyak, mungkin hanya 1-2 orang yang membawa keril. Umumnya adalah bahannya cukup membawa dayback. Nah, berikut ini adalah tip dan trik cara melakukan pendakian Tiktok. Yang pertama adalah berdalam pemahaman Tiktok. Lebih dipertajam lagi, pemahaman soal Tiktok. Sahabat alam bisa mencari literatur, repensi di Google, media sosial, dan lainnya. Pahami apa itu Tiktok. Sebelum melakukan suatu hal yang sangat penting dan diutamakan adalah pemahaman yang mendalam tentang hak itu agar lebih mudah nantinya. Yang harus dipahami adalah Tiktok gunung. Itu sejatinya adalah melakukan pendakian gunung pulang pergi tanpa menginap atau camping. Tip dan trik yang kedua adalah latih tubuh dengan olahraga kecil. Tiktok gunung levelnya bisa dibilang lebih ekstrim. Karena pendaki dipaksa menyelesaikan pendakian lebih singkat. Karena hal tersebut, maka sangat dibutuhkan olahraga lebih teratur. Olahraga kecil misalnya lari kecil, jogging, atau berenang. Yang tujuannya untuk mengatur ritme pernapasan. Jadi maksudnya adalah latih tubuh dengan olahraga kecil sebelum melakukan pendakian Tiktok. Ini sangat penting. Sebenarnya melakukan pendakian gunung seperti biasa sampai puncak menginap pun harus terlebih dahulu. Dua atau tiga hari bahkan satu minggu sampai ke alam harus melatih tubuh dengan olahraga. Agar misalnya jangan sampai terjadi keram dan sebagainya. Tip dan trik yang ketiga adalah cari teman yang seirama. Sejatinya tujuan Tiktok adalah menikmati pendakian gunung dalam waktu yang lebih singkat. Dimana batas waktunya jelas. Nanjak, break sebentar, puncak, break sebentar lagi, turun. Maka dari itu sahabat alam harus mencari teman yang seirama. Intinya adalah yang paling utama adalah seirama dalam mental, seirama dalam fisik. Karena Tiktok dipaksa melakukan pendakian sesingkat mungkin. Hanya satu hari pulang pergi. Yang keempat, lakukan packing dengan lebih sederhana. Yang paling menyenangkan dari Tiktok adalah barang-barang yang dibawa bisa berkurang hingga 3 per 4. Dari barang yang biasa dibawa pada saat kita melakukan pendakian dengan ngekem. Berikutnya, gunakan pakaian yang sesuai untuk meringankan langkah dan nyaman selama kegiatan Tiktok. Sebaiknya, pakailah pakaian yang mudah kering dan enteng pasti pakai. Kalau kena krimis atau hujan, lebih gampang kering. Seperti celana dari bahan seperti widre, begitu juga jaket atau kaos yang kita gunakan. Dan terakhir adalah perbekalan logistik. Makanan yang terbaik saat naik gunung adalah karbohidrat. Jika melakukan kegiatan ini, perlu juga menyiapkan makanan gunung sesuai selera. Dan, bila bicara sesuai selera, tentunya nanti akan disesuaikan juga dengan budget. Dan akan sangat penting untuk membawa makanan yang memberi bisa langsung ke energi. Seperti minuman, pilih minuman elektrolit yang sesuai. Seperti minuman elektrolit yang sesuai untuk pendakian Tiktok. Contoh beberapa makanan yang dapat memberi energi segera antara lain. Pisang, kismis, kacang almon, kacang-kacangan, buah kering, sereal coklat. Kalau seperti buah-buahan misalnya, ceruk, semangka. Di mana kedua buah-buahan ini banyak melandung kandungan elektrolit. Dan makanan lain yang sesuai dengan karakteristik. Sahabat alam sendiri dan gunungi akan didaki. Juga suhu dan cuaca. Nah, itulah sahabat alam tip dan trik cara melakukan pendakian Tiktok. Semua ini saya sampaikan untuk sahabat alam. Agar pada saat melakukan pendakian Tiktok, sahabat alam bisa aman, nyaman. Kalau yang pertama aman, nyaman tentunya adalah endingnya menyenangkan. Kalau dua elemen yang pertama amannya tidak, nyamannya tidak, pasti tidak akan menyenangkan. Maka dari itu, kembali untuk supaya aman, lakukan pencanaan matang. Agar pada saat melakukan pendakian Tiktok, nyaman. Dan sekali lagi, hasil endingnya dari melakukan pendakian Tiktok adalah menyenangkan. Oke, sahabat alam, sekian materi ini sangat singkat. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya. Dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, bantu subscribe dan tekan loncengnya. Agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman, bersama Gap Channel, salam kali. Terima kasih. 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 Terima kasih.